disini saya disambut sama saya sebutnya Eyang ini yang udah sepuk pakai baju hitam dan disini disini berdiri dan kata beliau memang disini banyak pelus siluman pelus itu ya kayak sidat sidat tapi besar kelihatannya kelihatannya tidak dalam ya itu ya lubangnya hanya segitu tapi menurut masyarakat sini itu bambu pohon bambu ini kan panjang sekali ya berapa meter ini lebih dari 5 meter ini masuk ke dalam sana itu sampai habis masuk ke dalam berarti ini kan sangat dalam sekali Assalamualaikum jumpa lagi di channel triaten of apa kabar teman-teman semua semoga dalam lindungan Tuhan yang Maha Esa diberi kesehatan kelancaran rezeki yang belum subscribe channel triaten jangan lupa subscribe like comment dan share kali ini saya berada di sebuah pemakaman di belakang saya ada sebuah pemakaman dan saya berada di sebuah disini ada sebuah lubang ya dan menurut cerita masyarakat setempat disini kelihatannya kelihatannya tidak dalam ya itu ya lubangnya hanya segitu tapi menurut masyarakat sini itu bambu pohon bambu ini kan panjang sekali ya berapa meter ini lebih dari 5 meter ini masuk ke dalam sana itu sampai habis masuk ke dalam berarti ini kan sangat dalam sekali dan pernah pas waktu panen itu bekas apa damen kalau bahasa sini damen kalau bahasa Indonesianya ya bekas tanaman padi lah sampahnya itu bekas padi itu dimasukkan ke sini sampai mundung-mundung padahal itu banyak ya mungkin satu truk dimasukin ke sini itu masuk semua ke dalam lubang itu ke lubang ini kita akan melihat dan kita akan melihat ke sana lewat sini ya lewat sini ya ini lokasinya begini bisa turun nggak ya lokasinya disini disitu tepat di depan sini hub ya disitu kelihatannya nggak dalam tapi ini dalam sekali ternyata dan menurut cerita masyarakat setempat sini di sini di sini adalah sarang tempatnya pelus siluman raksasa raksasa banyak di dalam sana dan ini kayak dihisap ke dalam sana loh masuk ke sana kelihatannya kecil kayak gitu tapi dalam ini kamu perlu di tes dimasukkan baru ada airnya tapi nggak ada airnya dan saya melihat sosok di sini ada sosok penjaganya sosoknya laki-laki laki-laki memakai baju hitam berdiri di sini penjaga tempat ini dan kata beliau memang disini banyak pelus siluman pelus itu ya kayak sidat tapi besar jadi menurut penglihatan mata batu saya ini adalah sebuah kolam ya gaibnya itu ini kolam yang besar tapi kelihatannya seperti biasa saja tapi ini adalah sebuah kolam yang besar dan ada pelusnya itu di dalam ada sekitar 4 pelus di dalam sini besarnya seberapa? besar ya raksasa pelus kan paling 2 meter sekitar 1 meter lebih ini lebih besar lagi sekitar 4 4 pelus di dalam dan ketambah ini disini juga ada kerajaannya kerajaan gaib jadi setiap di sebelah mana? di sebelah sana di makamnya di makamnya lah di sebelah sana ini ada ada kerajaannya kerajaan gaib jadi teman-teman yang bisa melihat dengan mata batinya bisa komentar-komentar di bawah disini saya disambut sama saya sebutnya eyang ini ya udah sepuk pakai baju hitam dan disini disini berdiri menyambut teman-teman triatenok semua dan saya melihat sosok lagi di sebelah sana berdiri sosok perempuan depan pohon perempuan di depan makam itu kita akan ke sana disitu di sebelah situ kita akan lewat sana sebelah kita sungai sungai besar perempuan memakai baju merah jadi disini memang terkenal orang-orang sekitar disini pernah bercerita sama saya jadi ada orang tiga orang lagi mancing lagi nembak burung disini tuh ngeliat sih perempuan ini si puntilanak meneh posisinya disini berdiri memakai baju merah rambutnya panjang mukanya pucat sedang menatap saya saya tidak mengganggu disini dan melihat ke arah kamera iya melihat ke arah kamera disini eksis sedang eksis bajunya merah bagi teman-teman yang bisa bagi teman-teman yang bisa melihat dengan mata batunya bisa komentar-komentar di bawah bahwa disini ada puntilanak merah disini ada puntilanak merah silahkan rambut panjang tulis komentar menyeramkan sekali dan ini berdekatan dengan lubang yang tadi itu lubangnya di depan lubang pelusnya di depan situ kolam pelus siluman disini rindang ya jadi biarpun di ini masih sore menjelang maghrib tapi suasananya seperti malam karena banyak pohon-pohon dan ada makam di belakang saya ada makam makam yang sampai ditunggui rayap disitu jadi ceritanya kalau makam yang ditunggui rayap itu anak cucu keturunannya itu hidupnya akan makmur sandang, pangan, papan kaya raya seperti itu percaya tidak percaya memang itu adanya seperti itu dan bagi teman-teman teman-teman triatenok yang belum subscribe jangan lupa subscribe ya saya akan ke sebelah sana ada makam baru ada makam baru masih ada payungnya ada lagi perempuan kalau sosoknya ini kalau sosoknya ini perempuan yang ada disini sosoknya perempuan masih muda menurut informasi yang saya dapat dari teman-teman saya disini ada sosok pocongnya di daerah sini depan makam yang itu ini sosoknya juga sering memunculkan diri ke orang yang lagi mancing disini sering muncul pocong ini pocongnya agak usil ya pocongnya laki-laki yang lagi mancing iya itu orang yang lagi mancing ya disini karena banyak ikannya jadi banyak orang mancing pocongnya pun sekarang ada disini laki-laki di depan pohon itu di depan pohon itu lagi menghadap ke kita ke teman-teman triatenok pohonnya ini pohonnya sampai ada yang bolong tapi masih hidup ini bolong loh dan disini banyak makam-makam tua juga ini makam tua tidak ada namanya itu juga makam tua tidak ada namanya juga dan banyak tapi ini masih digunakan masih aktif maksudnya masih nambah oke terima kasih telah menyaksikan channel triatenof bagi teman-teman yang belum subscribe bisa subscribe, like, komen, dan share bagi teman-teman yang bisa melihat dengan mata batinnya saya dilihatin sama kuntilanak karena kuntilanak lagi perempuan disitu perempuan kuntilanak pakai baju putih kali ini putih yang tadi merah jangan lupa subscribe, like, komen, dan share salam misteri dua dunia wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampai jumpa di video berikutnya